mudah-mudahan nanti emis semakin apa semakin nyaman dipakai oleh para operator dalam artian nyaman dipakai itu ya mudahlah seperti membuka Facebook itu kan keinginan saya jadi membuka emis itu seperti apa membuka Facebook itu ketika klik brai klik brai klik brai seperti itu ya jangan klik ramah loading 2 menit 3 menit brai baru nah jangan seperti itu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya dari Sabang sampai Merauke selamat berjumpa kembali dengan channel The Gunpamili mudah-mudahan pada kesempatan ini kita selalu selalu dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin pada kesempatan ini saya akan menyampaikan atau sharing tentang berita masih tetap masih sama dari portal kemenag.co.id yaitu tentang branding logo emis terbaru ya Nah bagaimana yaitu dengan emis ya mungkin sekarang emis mau berubah logonya atau warnanya atau juga mungkin yang lain-lainnya ya sehingga nanti mungkin untuk lebih menarik ya tapi ini menurut saya ya sebagai pelaku ya di operator madrasah atau di operator madrasah dibawah kemenag ini banyak ya terlalu banyak aplikasi-aplikasi yang digulirkan atau digelontorkan oleh kemenag pada simpatika ada emis terus juga ada eh apa sekarang akan mengeluarkan lagi aplikasi apa itu ya untuk RKM ya eh RKM ya elektronik rencana kegiatan anggaran madrasah dan lain sebagainya nah saya harapkan ya satu saja ya satu tapi terintegrasi semuanya ya karena yang saya rasakan sebagai pelaku ya ini khususnya di madrasah ini terlalu banyak ya aplikasi-aplikasi yang digulirkan atau yang di ya betul yang digulirkan oleh kemenag pusat baik langsung saja kita ke TKP let's go Hai nah seperti ini teman-teman ya ini dari kemenag.go.id beritanya adalah rebrand rebranding kemenaglar sayembara desainama dan logo emis nah ini beritanya yaitu selasa 8 Desember hari sekarang pukul 17.55 WIB ya waktu Indonesia Barat nah ini sayembara rebranding emis ya nah disini ada kita bacakan dulu ya teman-teman kementerian agama menggelar sayembara rebranding emis berhadiah 25 juta rupiah sayembara desain nama dan logo ini dibuka sejak tanggal 8-31 Desember 2020 nah jadi dari mulai sekarang ya hari sekarang itu dibukanya emis merupakan sistem pendataan pendidikan yang dikelola kemenag sejak tahun 1998 di dalamnya tercakup data kelembagaan guru dosen tenaga kependidikan siswa dan mahasiswa pada satuan pendidikan di bawah binaan Direkturat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama saat ini kemenag melalui proyek Realizing Education Promise Madrasah Education Quality Reform sedang merepitalisasi dan mengembangkan sistem aplikasi emis sebagai bagian dari transformasi digital kemenag tutur PLT Sekretaris Dijen Pendidikan Islam Rohmat Mulyana jadi emis ini ya mungkin nantinya diharapkan oleh kemenag itu akan menjadi satu pintu ya akan menjadi satu pin satu pintu kemungkinan ini ya karena pada saat ini sebagaimana saya tadi utarakan bahwa kemenag itu terlalu banyak aplikasi ya terlalu banyak aplikasi ada simpatika dan lain sebagainya padahal sudah kalau menurut saya sudah saja satu kalau simpatika simpatika yang pakai emis emis tapi kemungkinan ini emislah ya yang akan Hai dijadikan satu pintu ini kemungkinan ya prediksi saya eh prediksi saya saja ini program repitalisasi dan pengembangan emis menurut muliana memiliki tiga tujuan pertama memudahkan pengimputan data madrasah pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam di bawah naungan Direkturat Jenderal kedua meningkatkan keandalan emis sehingga memberikan keuntungan dan nilai ditambah dan ketiga mendapatkan pengalaman penggunaan atau user experience yang lebih baik nah ini pamuliana mengungkapkan oleh karenanya kemenang juga melakukan rebranding sebagai bagian manajemen perubahan sayembara rebranding ini ini merupakan langkah penting untuk mewujudkan sistem pendataan pendidikan yang andal terbarukan terintegrasi dan ramah pengguna tuturnya terus lanjut ya sementara project manager realising education promise promadrasah education quality reform Abdullah Pakih menyampaikan sayembara ini tidak dipungut biaya dan terbuka untuk individu atau tim bagi keluarga besar kementerian agama nah ini ya apa saja ada pun kriteria brand yang dapat disertakan dalam sayembara sebagai berikut satu brand yang baru mencerminkan suatu sistem informasi manajemen pendidikan yang digunakan oleh seluruh satuan lembaga pendidikan di bawah binaan Direkturat Jenderal dua rebranding mencakup nama dan logo logo dapat berubah logo gram atau logotype nama yang langsung menjadi logo atau gabungan dari keduanya tiga boleh dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris empat memiliki makna dan filosofi sesuai tema lima desain tidak menyinggung sara dan norma-norma yang berlaku enam harus dapat diterapkan pada berbagai media dan dapat terlihat jelas dengan berbagai ukuran tujuh belum pernah dipublikasikan delapan merupakan karya asli peserta bukan jiplakan atau modifikasi dari logo lain nah ini ya hadiahnya adalah 25 juta untuk satu orang pemenang dan hadiah hiburan masing-masing 500 ribu untuk finalis lainnya jadi ini bagi keluarga besar katanya ya keluarga besar madrasah silakan yang ahli-ahli di bidang apa ini biasanya ya di bidang desain ya silahkan saja daftarkan ya Nah ini ada ya ini apanya brosurnya atau apanya ini ya untuk membuat logo atau branding emis yang terbaru ya kemungkinan sekarang juga ya masing-masing kanwil atau masing-masing kemenang emis itu punya logo masing-masing atau punya apa ya namanya moto masing-masing contoh seperti di emis garwet ya katanya atau semuanya itu ya atau jawa barat mungkin ada istilah emis ngabret katanya ya ngabret itu dalam bahasa Indonesia mungkin lari cepat gitu kan ngabret katanya nah seperti itu karena kita ketahui kan server emis pada saat kemarin-kemarin itu aduh kalau banyak penggunanya yaitu loading terus ya banyak loading ini kemungkinan ya kemungkinan untuk tahun sekarang di 2021 akan enak menggunakan enis ya dalam artian enak itu yaitu tidak loading dan lain sebagainya ya Nah baik langsung saja kita buka di sini ya di tab yang baru lagi nah ini syarat ya ada syarat persyaratan peserta yaitu terbuka untuk individu atau tim di bawah Direkturat Jenderal pendidikan Islam a madrasah ya siswa guru dan tenaga kependidikan jadi silahkan ya kalau siswa atau ada guru dan tenaga kependidikan yang ahli di dalam desain silahkan kalian berkarya ya untuk mendapatkan jumlah nominal yang tadi terus kedua pondok pesantren Nah kalau dari pondok pesantren itu bisa Ustadz Ustadzah santri dan pengurus pondok terus dari perguruan tinggi agama Islam bisa mahasiswa dosen dan tenaga kependidikan empat pegawai kementerian agama pusat pegawai kanwil kementerian agama provinsi dan terakhir adalah pegawai kantor kementerian agama kabupaten atau kota peserta tidak dipungut biaya pendaftaran ini syaratnya ya jadi syaratnya yaitu harus dari keluarga kementerian agama ya ini syaratnya terus kriteria brand ya brand yang baru mencermin ini tadi sudah ya ini kriterianya ada delapan ya terus ketentuan ini ketentuan kita bacakan ketentuan teknis penerimaan desain brand tanggal 8 Desember sampai 30 Desember 2020 pukul 23.59 WID dua karya di upload melalui laman website merdasar reprom atau melalui htf nah ini ya jadi karya kita harus di upload nanti di sini ya di alamat ini atau link ini tiga desain brand dikirim dalam bentuk PDF maksimal 3 MB 4 menyertakan dokumen berisi penjelasan makna dan filosofi Nah jadi kita harus disiapkan ya penjelasan makna dan filosofinya misalkan dari branding tersebut lima menyertakan identitas berutama berutama berupa potokopi KTP peserta 6 menyertakan skenario surat pernyataan karya orisinil bukan pelagiat dengan tanda tangan di atas materai 6000 surat pernyataan kehasilan ide dapat diunduh melalui nah ini ada yah linknya yaitu madrasahreform.kemenag.go.id garis miring lomba garis miring dot titik 7 gambar brand harus diposting ke dalam Instagram peserta dengan judul sayembara rebranding emis dengan melakukan tag ke Instagram madrasah reform dan pendis kemenag serta melakukan follow Instagram ya ke ini ya lalu menyertakan link posting Instagram tersebut dan pastikan Instagram Instagram account tidak di-prepate 8 hak guna atas logo dan nama yang menang sepenuhnya menjadi milik kementerian agama 9 keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat 10 pemenang wajib mengirimkan raw material kepada penitia ini saya kurang tahu ini apa raw material ya nanti silahkan komen-komen teman-teman ya 11 informasi ini juga dapat diunduh melalui link madrasahreform.kemenag.go.id lomba nah ini kriteria penilaian ada empat ya per satu adalah relevansi relevan 2 simplicity 3 unikes unikness unik ya unik 4 originality ya artinya ori original asli ya hadiah nah ini ada dua ya pertama uang tunai sebesar 25 juta ya dan piagam penghargaan dari menteri agama 2 hadiah hiburan sebesar 500.000 rupiah nah ini surat edalanya bisa di download terus juga ini surat pernyataan karya ada orisinil yang harus kita download juga dan nanti kita isi yaitu dengan ditanda tangan dan dibubuhi mata matrei ya gitu nah ini adalah terbaru ya berita terbaru dari kementerian agama.go.id jadi nah ini ya jadi silahkan saja teman-teman ya yang ahli di dalam desain perdesainan silahkan daftarkan bukan daftarkan ya silahkan kalian membuat ya desain atau nama dan logo emis terbaru ya desainnya silahkan ya berlomba-lomba dan mudah-mudahan nanti emis semakin apa semakin nyaman dipakai oleh para operator dalam artian nyaman dipakai itu ya mudahlah seperti membuka Facebook gitu kan keinginan saya jadi membuka emis itu seperti ke apa membuka Facebook itu ketika klik by klik by klik by nah seperti itu ya jangan klik nama loading 2 menit 3 menit dry baru nah jangan seperti itu ya harapkan seperti itu nah itu saja teman-teman mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat ya khususnya kepada keluarga kementerian agama Republik Indonesia silahkan kalian berlomba-lomba pastabikul khairat silahkan kalian berlomba-lomba ingat jangan lupa bahagia hari ini bilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh